Pemirsa pada Jumat 30 September 2022, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi menyambangi kantor Majelis Ulama Indonesia Kota Jambi. Kegiatan tersebut dalam rangka silaturahmi dan mendengarkan persoalan yang dihadapi MUI Kota Jambi. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi Jumat sore menyambangi kantor Majelis Ulama Indonesia Kota Jambi. Kunjungan yang dipimpin langsung oleh Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Jambi Jasrul tersebut. Dalam rangka silaturahmi dan mendengarkan langsung apa saja persoalan yang dihadapi MUI Kota Jambi. Dalam kesempatan tersebut turut hadir beberapa anggota DPRD Kota Jambi lainnya, diantaranya Hisbullah, Muhammad Zayadi, dan Antio Sefa. Kedatangan DPRD Kota Jambi tersebut disambut langsung oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kota Jambi Kaspul Anwar. Anggota DPRD Kota Jambi Jasrul menyampaikan bahwa ini merupakan bentuk silaturahmi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi kepada para ulama yang ada di Kota Jambi. Salah satunya kepada Majelis Ulama Indonesia Kota Jambi. Selain itu, kedatangannya juga untuk menyerap aspirasi serta mendengarkan apa saja persoalan yang dihadapi MUI selama ini. Salah satu program dari Praksi Partai Kedilas Jambi di Kota Jambi untuk selaturahmi mengunjungi tokoh-tokoh terutama yang kita kunjungi adalah Majelis Ulama Indonesia. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertemu dengan Ketua MUI dan Pengurus MUI Kota Jambi. Dan untuk harapan kita dari Praksi Partai Kedilas Jambi, kita minta masukan-masukan, minta nasihat, apalagi munjungi ulama ini. Kata Rasulullah, manzarul ulama, manzarul ambiya. Siapa yang munjungi ulama itu seolah-olah munjungi nami. Sementara itu, Ketua MUI Kota Jambi, Kaspul Anwar mengatakan bahwa dirinya sangat mengapresiasi dan menyambut baik kedatangan fraksi Partai PKS DPRD Kota Jambi ini. Ketua MUI Kota Jambi, Ketua MUI Kota Jambi. Sandi Cek TV melaporkan.